hai oke kembali bersama saya kali ini kita akan belajar tentang web API jadi untuk pertama kali kita akan coba mengenal tools dulu yang namanya posmen ya posmen akan kita coba kenal Oke mari kita CEC videonya ya hai 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 ecek hai 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 I Do ya oke dalam dunia pengembangan API atau web API kadang-kadang yang tools yang sering digunakan adalah yang ini ya sebenarnya yaitu adalah posmen ya mungkin Anda bertanya kenapa harus membutuhkan posmen dan apa itu posmen ya oke akan sedikit saya berikan gambarannya ya jadi kalau disini ada sebuah gambarannya bahwa inilah letak API yang kita bangun bahwa API itu sebenarnya nanti terkoneksi ke database ya dan API ini ini nanti akan diakses oleh berbagai device ini ada Apple ada Android ada Windows bahkan kalau di diakses menggunakan desktop atau menggunakan laptop itu bisa menggunakan berbagai macam browser yang untuk kita mencoba sebuah fitur dari API sebenarnya kita enggak bisa langsung menggunakan browser ya memang beberapa fitur bisa kita kerjakan menggunakan browser ya tetapi ada beberapa hal yang tidak mungkin dikerjakan secara baik dengan menggunakan browser yang oleh karena itu nah disini letak sebuah peran sebuah posmennya jadi posmennya ini seperti sebuah agent-agent ini agent-agent untuk mewakil aplikasi ini jadi ini sebuah software yang digunakan untuk mengetes testing memberikan request dan kita pengen cek respon dari requestnya ini akan dikembalikan dalam bentuk apa ya jadi seorang lagi jadi posmen ini sebuah bentuk software atau alat alat bantu sebenarnya bukan bukan software pemograman ya posmen bukan ya jangan salah tafsir posmen itu hanya alat bantu saja jadi posmen itu alat bantu untuk kita mencoba sebuah request request ke API atau ke web API web server dan responnya akan dilihat langsung di posmennya nah nanti bentuknya kurang lebih seperti ini ini contoh sebuah posmen ya jadi kurang lebih nanti tampilan seperti ini mungkin mungkin bagi anda yang pertama kali melihat mungkin kelihatan kok rumit ya sebenarnya enggak ya jadi disini kurang lebih betulnya seperti ini ya jadi disini nanti ini kurang lebih yang disini ini adalah hal-hal yang pengen kita akses kemudian ini metode-nya metode-nya ketika ini kita klik send saya disini kesehatan yang nanti disini akan menghasilkan responnya nah jadi kurang lebih itulah posmen dan fitur-fiturnya Oke Mari kita coba untuk mencoba download dan menginstalnya ya Nah oke pertama-tama kita coba download dengan cara mengunjungi di posman ya Nah ini websitenya posman jadi di posmen ini Anda bisa pilih nanti di bagian download ya Canda dari lihat-lihat dulu atau langsung dari sini ada menu download download ya Nah oke dari sini Anda boleh pilih langsung ke bagian bawah Nah itu bagian download the app ya Oke pilih Windows 64-bit kalau disaya contoh disini 64-bit nah inilah file mentahnya sudah siap kalau ingin install tinggal anda klik aja kita double-klik nah kemudian nanti akan muncul proses untuk instalasinya ya Nah ini mungkin tampilan untuk proses instalasinya mungkin ditunggu aja mungkin disini video kita skip untuk percepat saja proses bagian instalasinya nah ini ketika sudah berhasil nanti tampilan seperti ini Anda boleh register dengan cara memasukkan username password baru atau Anda Anda boleh register menggunakan di sini ada ada email yang menggunakan email ada Gmail silahkan anda pilih di sini biar cepat saya menggunakan contoh menggunakan Gmail ini mohon maaf mungkin saya tutup untuk Gmail nya silahkan anda pilih Anda menggunakan akun yang mana ya Nah setelah anda pilih nanti akan masuk untuk ke bagian ini anda pilih asap Oke dan inilah tampilan postman untuk pertama kali ya kalau lebih seperti ini nah untuk latihan pertama Anda boleh klik bagian new disitu ya klik bagian new silahkan klik nah nanti jadi misalnya disini kita menggunakan collection ya di sini misalnya kasih nama request namenya kemudian request description nya juga kita isi kemudian ya kemudian disini nanti mau kasih pen dalam collection yang mana ya jadi biar memudahkan kita kalau nanti ini mencari-cari beberapa file yang sudah ada ya ketika sudah kita save dan inilah postman kita yang siap untuk digunakan Oke demikian dulu penjelasan singkat pengantar untuk tentang postman dan bagaimana cara instalasi dan downloadnya mudah-mudahan sudah paham dan mungkin kita bisa lanjutkan ke video selanjutnya ya video Bagaimana cara menggunakan postman untuk hal-hal yang sederhana ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton